Pemirsa ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Senin pagi melakukan unjuk rasa guna mendesak Gubernur Jambi Al-Haris menyelesaikan kasus agraria di Jambi. Senin 18 Juli 2022 pagi, ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Cabang Jambi melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Dalam unjuk rasa ini, petani menuntut Gubernur Jambi Al-Haris untuk segera menyelesaikan kasus konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati di Provinsi Jambi. Selain itu, petani juga meminta agar kriminalisasi dan intimidasi kepada petani dapat dihentikan dalam menuntut hak-hak mereka. Selanjutnya, petani juga mendesak pemerintah memperbaiki pengelolaan sistem industri kelapa sawit yang beberapa waktu terakhir berdampak pada harga komoditi kelapa sawit yang anjlok. Terakhir, dalam tuntutannya, demonstran juga mendesak pemerintah untuk menolak pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada buru dan petani. Dalam aksi unjuk rasa ini, sempat terjadi aksi dorong-mendorong setelah adanya salah paham saat perwakilan masa masuk dan beraudiensi dengan sekda Provinsi Jambi Sudirman. Namun hal tersebut dapat dilerai oleh petugas keamanan dari kepolisian dan Sarpol PP. Setelah selesai beraudiensi dan menyampaikan tuntutannya, para masa pun membubarkan diri. Pertani menangis hari ini. Ini karena kebijakan daripada pemerintah. Jadi kami menuntut ya partai buru yang tidak berkat oleh serikat petani Indonesia, oleh serikat buru, dan serikat-serikat lainnya merupakan alat daripada serikat itu yang ingin menyuarakan daripada aspirasi teman-teman semuanya. Pemerintah harus menantaukan dan menatur kembali ya penantauan yang telah pasal itu. Bagaimana petani jangan lagi memberitah. Hari ini mereka berperniah tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.